Intro Perkenalkan, ini dia si Sobat Otan, Sapi Simental Selain terkenal menjadi sapi pedaging, sapi simental terkenal juga akan kekuatannya Tidak hanya mampu menarik gerobak atau ditunggangi oleh pemiliknya Sobat Otan ini juga kuat melarik kendaraan yang mempunyai bobot 5 kali lipat dari berat tubuhnya loh Sampai-sampai krek fuso yang memiliki berat 5 ton saja dengan mudah ia tarik Padahal permukaan jalan tidak rata dan sedikit menanjak Pastinya dibutuhkan tenaga super ekstra untuk menariknya Kaki-kaki simental memang terkenal sangat kuat teman Sehingga ia mampu menopang bobot dengan baik Ditambah otot-ototnya yang juga kuat Sehingga memudahkan mereka saat menarik beban Wah, tenagamu sudah tidak diragukan lagi Salut Otan! Waduh-duh-duh-duh-duh Kalau Sobat Otan sudah marah seperti ini Pasti bikin geger orang sekampung teman Biasanya sapi marah karena merasa tidak nyaman atau stres Nah, untuk menenangkannya dibutuhkan cara khusus agar tidak ada yang terbuka Ngamuk-ngamuk-ngamuk, ngamuk-ngamuk, sapi ini tenang-tenang Akur saja, bobot Sobat Otan ini sendiri saja sudah 1 ton Belum lagi tenaganya Ampun! Nah, gitu Otan Cara menjinakkan sapi kalau lagi marah Kita harus kuasai keadaan dulu, jangan panik Jadi, kita harus tahu jangan sembarangan kita pegang Nanti kita bisa diseruduk sama sapi Harus hati-hati dan jaga jarak dengan sapi yang lagi marah Syukurlah, semua baik-baik saja dan tidak ada yang terluka ya Nah, nah selain si sapi simental Ada juga nih sapi yang memang khusus untuk dimanfaatkan dagingnya Kira-kira jenisnya apa ya? Yuk kita coba ikut sama bunda Let's go! Masukkan! Ayo! Ayo masuk! Ayo, Sob! Berang-berang bawa berkat! Berangkat! Wih, tenaganya kuat banget ya Otan dan bunda harus jaga jarak nih kalau mau selamat Oh iya, sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu nih Aku adalah sapi Brahman Cross Atau biasa dikenal sebagai sapi BX Aku adalah hasil dari persilangan antara sapi Brahman dengan sapi dari Eropa Jangan remehkan aku ya Karena aku memiliki otot leher yang tidak kalah dengan saudara ku si banteng Selain itu aku juga memiliki tulang kepala yang keras Yang dilengkapi tanduk tajam sebagai alat pertahanan diri Jadi sebaiknya jangan ada yang berani mengganggu ku Karena dapat berakibat fatal Siap Sob! Otan cuma mau silaturahmi aja kok Gak mau macem-macem Oh iya teman Karena ini adalah sapi-sapi impor Maka kita harus beri IRTEK Untuk memudahkan dalam memonitoring perkembangan sapi Selain itu IRTEK juga dapat memudahkan proses seleksi Pendataan populasi hewan Status reproduksi Serta pendistribusian Jadi semua data lengkap dari hulu sampai kehilirnya Pak Itu sapinya ditusuk apa gak sakit Aku aja sakit Jangan gak wajir Gimana? Itu sudah dilakukan oleh harinya Jadi sudah bisa menempatkan jarum itu di tempat yang Tidak ada pembuluh darahnya Tidak ada tulangnya Tidak ada sarapnya Sehingga sapi gak merasa sakit Syukurlah semua berjalan dengan lancar Saya ini si gembala sapi Ayo mana mandi Sapiku mandi Eh pak Saya mau mandi Mau mandi sapi? Iya pak Ini alah Sapinya gak perlu dimandiin Gimana pak? Ini sapi dari Australia Di Australia hidupnya di padang pengembalaan Gak pernah dimandingin Tapi yang penting itu air minum cukup Makanya di sana ada air minumnya Terus kemudian pak pakannya itu gak kena air hujan. Sudah cukup bagi mereka yang makan cukup ruangannya tersedia udah gemuk dia. Betul sekali Tan. Karena aku berasal dari Australia jadi aku memiliki perawatan yang berbeda. Di tempat asalku aku biasa hidup di padang pengembalaan tanpa perawatan khusus. Karena sifat alami inilah aku tahan terhadap suhu panas dan juga serangan berbagai penyakit. Seperti penyakit mulut dan kaki. Gak hanya itu saja, aku juga memiliki pertumbuhan yang terbilang cepat. Karena aku termasuk sapi yang gak selektif soal makanan. Gak cuma cepat besar saja, tapi sapi-sapi ini juga memiliki tingkat karkas yang tinggi. Yaitu mencapai 45%. Wah, pantas saja kalau saat ini sapi bag sebanyak ditermakan di Indonesia untuk diambil dagingnya. Tapi karena disini merupakan kandang pengemukan, Jadi untuk kasupan makanannya tetap diatur sedemikian rupa. Tujuannya agar pertumbuhan bobot tubuhnya bisa maksimal. Cua kep! Just info nih, sapi disini jumlahnya itu ada ribuan ekor loh. Banyak banget kan? Kalau sapinya aja banyak, berarti makan yang harus disediakan juga harus banyak tuh. Sangat bunda! Selain rumput gajah, sobat otan disini juga terbiasa diberikan daun dan jagung muda teman. Selain mengandung banyak serat, ternyata daun dan jagung muda kaya akan protein yang sangat baik untuk mempercepat pertumbuhan sapi. Yang hijau tadi sudah siap, sekarang rata yang konsentrat ditimbang dulu. Bapak-bapak sudah siap? Ayo Pak, ini Pak! Bapak-bapak sudah siap, Untuk makan sapi-sapi disini setiap kandang memiliki takaran yang berbeda-beda tergantung jumlah dan ukuran sapinya. Semakin banyak dan besar ukurannya, Pakan yang dibutuhkan juga semakin banyak. Oh iya teman, Karena disini fokus untuk penggemukan sapi, Jadi pakannya juga agak berbeda dengan peternakan sapi pada umumnya. Disini pakan hijauan dan konsentratnya dicampur menjadi satu. Fungsinya agar sapi mendapatkan angkupan nutrisi yang seimbang. Tidak hanya serat, Tapi protein, Lemak, Karbohidrat, Dan juga mineral harus tercukupi. Dengan pola pakan yang baik, Dalam waktu tiga bulan saja, Bobot mereka bisa naik hingga 150 kilogram lho. Kermaks! Oh iya, Kamu tahu gak, Tan? Kalau aku bisa makan sampai 6 kali dalam sehari lho. Hahaha Hal ini dikarenakan sistem pencernaanku cukup rumit, Sehingga perutku harus terus memproses makanan. Tapi bukan berarti aku tidak bisa kenyang ya. Saat dirasa sudah cukup, Maka aku akan berhenti makan dengan sendirinya. Nah biasanya posisi yang membuatku nyaman saat sudah kenyang adalah dengan rebahan seperti ini. Hahaha Iyalah, Ternyata kamu bisa kenyang juga ya, Sob. Soalnya utan perhatikan, Mulut kamu seperti gak bisa berhenti mengunyah. Itu karena aku adalah hewan ruminansi ya, Tan. Jadi aku harus mengunyah makananku sampai beberapa kali. Sampai pada akhirnya nanti tubuhku bisa menyerap seluruh nutrisi yang ada pada makanan tersebut. Jadi jangan heran kalau melihatku mengunyah walaupun tidak sedang makan. Oh ya teman, Ngomongin sapi, Ada yang tahu gak berapa lama sih sapi berdiri tiap harinya? Meskipun kita selalu melihat sapi selalu berdiri, Tapi ternyata sapi hanya menghabiskan 8 jam per hari untuk berdiri loh. Dan sisa waktunya mereka gunakan untuk rebahan. Wah Sob, Berarti kita satu tim dong. Ujung gede banget kakinya. Jadi sapi kalau tulangnya gede, Dia bisa cepat gede juga Bu. Kalau misalnya badannya besar, Kakinya kecil, Keberatan dia. Yaps, Memang benar Tan. Saat aku memiliki tulang kaki yang besar dan kuat, Maka bobot tubuh yang bisa aku topang akan semakin banyak. Karena semua berat badan tubuh akan bertumpu semua pada kakiku. Sedangkan sapi yang memiliki kaki kecil akan sulit menjadi besar, Walaupun makannya banyak. Hai, hai, stop! Itu rumput, sob, rumput. Kalian itu menyut, nyemut, monyet, pengsutotan. Masa monyet makan rumput? Please dong, jangan bikin malutan sebagai bangsa primata. Kalian bukan kambing atau sapi yang memamah biak. Ayo sini, Tan, makan bareng aku. Rasanya seger lho. Seger sih, seger. Sudah, ayo kembali ke pohon, sob. Cari buah-buahan saja. Mana yang makan banyak banget lagi. Sampai-sampai alfanya juga ikutan. Wah, ada apa ini? Coba jelaskan sama Otan. Jadi begini, Tan. Aku, si monyet ekor panjang. Memang dikenal sebagai hewan yang suka pemakan pisang dan buah-buahan. Tapi dalam kondisi tertentu, stok buah-buahan di hutan sangat terbatas karena musim kemarau. Nah, untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan makanku, aku dan teman-teman biasanya akan mencari pakan alternatif seperti rumput ini. Eits, tapi tenang. Rumput ini gak berbahaya kok bagi pencernaan kami. Selama tidak dimakan berlebih, semua akan baik-baik saja. Apalagi aku termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Jadi selain makan buah-buahan, di alam liar aku juga suka memakan biji-bijian, telur, serangga, hingga rumput. Tuh, Otan lega deh dengernya. By the way, tempat hidup kalian indah banget ya, Sob. Ada air terjun dengan pelangi indah banget. Sangat memanjakan mata. Gemericik air, angin sepoy-sepoy. Curug dengan ketinggian 87 meter ini memiliki area hijau yang luas banget. Coba Otan Teropeng dulu. Apakah kalian sudah naik ke atas pohon? Oh, itu dia mereka. Nah gitu dong, Sob. Jadilah primata sejati seperkelotan. Tapi kalau Otan perhatikan, pakan di alam cukup, air juga melimpah. Sepertinya mereka tergantung pada sesuatu deh. Otan curiga kalau kalian tergantung pada manusia kalau soal pakan. Jadi kalau tidak ada manusia yang memberi makan, mereka akan memakan rumput. Wahaya nih, Otan meminta bantuan Kak Raisya untuk meliki dikinci. Eh, maksud Otan, mau nyelidiki. Ayo Kak, coba cari mereka. Hih, coba dengarkan baik-baik teman. Nah, itu sepertinya suaranya. Eh, Otan. Ini Tan, Kak Raisya lagi nyari sobat-sobat kamu. Tapi dari tadi belum ketemu. Kayaknya sih masih pada malu-malu ya. Yaudah, kita cari lagi ya, Tan. Yaladalah, kirain saudara Otan. Ternyata malah suaranya Kak Raisya. Kok bisa semirip itu ya suaranya? Hihihi. Oh iya, Kak. Sepertinya seekor panjang sudah berpindah tempat, Kak. Sebagai primata cerdas, monyet ekor panjang ini memang suka berpindah teman. Kita cari di tempat lain. Ayo coba Kak, diintip dulu. Loh, loh, loh. Kenapa pada di sini ya? Padahal kan ini bukan habitatnya. Kita cari tahu yuk. Ya ampun. Kalian semua pada nangkring di motor begini sih, Sob. Dicari di bawah air terjun gak ada. Eh, malah pada ngumpul di parkiran. Sudah Otan duga ada yang aneh ini. Walah, pantes aja betah di parkiran. Ternyata banyak pengunjung yang suka ngasih makanan ke kamu ya, Sob. Kegiatan memberi makan hewan liar seperti monyet ekor panjang ini sejatinya dilarang. Kecuali kamu adalah petugas lembaga konservasi yang berwenang. Ingat ya. Kalau terbiasa diberi makan, nanti insting Sobat Otan ini akan berubah. Pola mencari makannya jadi tidak mandiri dan gak di area hijau lagi. Selain menunggu manusia yang memberi makan, Sobat Otan ini selama di parkiran juga suka jahil. Tuh liat. Mulai dari kepo sama helm, gilatin kaca spion, sampai gigit-gigitin jok sepeda motor. Aduh, Sob, Sob, nakal-nakal amat sih kamu. Rupanya jadi rahasia umum di sini teman. Kalau monyetnya suka menjahili motor para pengunjung. Kalau cuma spion hilang sih udah biasa. Monyet ekor panjang adalah hewan cerdas yang punya rasa keingin tahuan yang tinggi. Makanya barang-barang milik manusia ini betul-betul menarik perhatian mereka. Kalau gitu Otan mau jahilin ah. Ini dia, si plastik misterius. Lihat teman, monyetnya bingung. Kok plastiknya bisa gerak-gerak sendiri? Tapi dasar si kepo, masih ada aja yang penasaran untuk mendekat dan membuka plastiknya. Eh, tapi Otan bukan sembarangan mau jahilin kamu kok. Sebenarnya Otan membuktikan ketemani rumah kalau kalian adalah hewan yang pintar. Aku memang hewan yang pintar, Tan. Aikiku saja setingkat dengan anak balita lho. Kepintaranku dibuktikan dengan reaksi penasaran terhadap hal-hal aneh yang baru aku ketahui. Salah satunya plastik misterius yang bergerak tadi. Aku terpanggil untuk mencari tahu apakah plastik itu dapat membahayakan koloniku atau tidak. Selain itu, aku sekaligus mencari peluang. Siapa tahu dalam kantong itu terdapat makanan kesukaanku. Jadi begitu, Tan. Hei, hei, hei. Hentikan. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Sik, jangan berkelahi gitu dong, ah. Loh, loh. Jadi kalian tadi itu cuma bercanda. Hadeh. Otan udah jantungan tahu. Maklum saja, teman. Dalam koloni, kadang pertemparan berdarah juga terjadi. Para pejantan muda biasanya saling membuktikan diri untuk memperebutkan posisi untuk kelak menjadi pejantan alpha dalam koloni. Luka-luka setelah pertempuran sering terlihat bekasnya. Tuh, salah satunya jantan ini. Betul sekali, Tan. Biasanya nanti yang kalah akan mengucilkan diri dari koloni. Sedangkan pemenang pertempuran akan dihormati oleh anggota koloni yang lain. Tapi selain unjuk kekuatan, gigit-gigitan seperti ini juga aku lakukan saat bercanda dengan kawananku yang lain, Tan. Sebagai hewan koloni, aku memang sangat suka berinteraksi dan bekerja sama dengan kawananku. Tak hanya bercanda, tapi juga merawat bulu, mencari kutu, hingga berbagi tugas dalam kelompok. Wah, gini dong. Otankan senang melihatnya. Semua terlihat harmonis. Ayo, Kak, kita lanjut penyelidikannya. Coba, Kak, diintip daerah pinggir jalan situ. Astaga, kenapa malah makan-makan di sini sih? Ini berbahaya loh, Sob. Apalagi sampai nyebrang jalanan begitu. Ya ampun, kamu ini sembrono banget. Ini tuh jalan raya, tempat kendaraan lalu lalang. Emang sih lari kamu itu cepet, tapi kan tetap aja ini berbahaya. Lagian kamu kok bisa sih sampai main-main ke jalanan begini? Ada yang lagi ngasih makan tuh, Tan. Kita samperin, Tan. Pak, 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 pak. Yah, dia kabur, Tan. Pantes aja monyet ekor panjang ini bergeser dari air terjun ke pinggir jalan. Ternyata ada saja orang yang nakal yang suka memberi makan di jalanan. Tan, ngasih makan hewan liar kayak gini? Gak boleh ya. Apalagi di pinggir jalan kayak gini. Di habitannya aja gak boleh. Jangan dicontoh ya. Sebenarnya aku berperilaku seperti ini karena sudah terbiasa, Tan. Banyak manusia yang memberiku makan. Sehingga aku tidak perlu repot-repot lagi ke hutan untuk mencari makan. Lama-kelamaan, tentu instingku dalam mencari makan di alam itu akan hilang. Sehingga aku sangat ketergantungan terhadap makanan yang diberikan manusia. Makanya jangan heran kalau kalian menemukanku di pinggir jalan, bahkan sampai bergelantungan di kabel listrik. Oh benar kan? Karena ulah manusia itu sendirilah yang membuat perilaku monyet ekor panjang ini bisa berubah. Keberadaan monyet ekor panjang di Curug Cimahi ini sudah berbeda dari beberapa tahun sebelumnya, teman. Kalau dulu kita masih mudah menemukan sobat otan ini berkeliling di area air terjun. Jumlah koloninya pun juga melimpah. Tapi sayang, selang beberapa jumlahnya berkurang. Dan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat umum dekat dengan keberadaan manusia. Saat sobat otan ini berpindah, sebenarnya ada tiga faktor penyebab. Mulai dari deteksi bencana, kompetisi dengan kolomi lain, dan ketersediaan sumber makan. Nah faktor terakhir itulah yang banyak menjadi penyebab monyet ekor panjang berpindah. Jadi please sekali lagi, jangan memberi makan hewan liar ya teman. Biarkan mereka mencari pekan alaminya, biarkan mereka hidup di habitatnya. Sehat-sehat ya sob, otan sayang kalian semua. Teman, apa jadinya ya? Kalau DNA udang kita modifikasi jadi lebih jumbo. Lalu digabung dengan DNA kalacengking. Lalu dikombinasi dengan kemampuan ajaib kadal. Apakah dia akan menjadi hewan super? Gak perlu beranda yang daya gitu kok. Karena hewan yang otan maksud beneran ada. Bukan hoax, bukan sihir. Iya, dia adalah si lobster air tawar. Betul kata otan teman. Aku adalah hewan super dengan gabungan kemampuan banyak hewan. Coba perhatikan ya. Aku jelas punya kepala dan tubuh mirip dengan udang. Tubuhku bercangkang keras. Dan ukuranku 10 kali lebih besar dari udang teman. Nah, aku juga dibekali senjata berupa capit kuat ala kalajengking. Terakhir, aku juga punya kemampuan ajaib menumbuhkan kembali bagian tubuhku yang putus. Persis dengan ekor sikadal. Wah, beruntung banget kamu sepunya semua kelebihan itu jadi satu. Keren. Aku memang serupa, tapi tak sama dengan sepupuku si lobster laut. Hanya saja habitatku di perairan tawar. Jadi aku bisa saja ditemukan di sungai, rawa-rawa, dan juga danau. Oh iya teman, otan sekarang lagi ada di danau kerinci nih. Rumah si lobster air tawar ini. Nah, ada yang baru pulang panen. Coba yuk kita intip hasil panennya. Wah, banyak bener paman hasil tangkapannya. Padahal cara tangkap lobster air tawarnya ini terbilang sederhana loh. Cukup dengan keranjang jaring yang ditenggelamkan ke dasar danau. Tapi masa iya si lobster datang menyerahkan diri begitu saja? Jadi begini Tan, aku tuh punya organ pendeteksi makanan jarak jauh yang ada di antenaku ini. Jadi kalau ada bau makanan dari jauh sekalipun, aku bisa mengetahui lokasinya dan aku yang datang mendekat. Aku tidak bisa menahan godaan ada aroma daging ikan segar ataupun jeruan ayam yang dipasang di dalam keranjang jaringnya. Loh, loh. Tapi kok paman menggunakan benda aneh itu untuk dimasukkan ke keranjang jaringnya? Itu kan bungkil sawit. Otan paham nih. Di darat, bungkil sawit memang sering digunakan untuk makan ternak teman. Karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Rupanya para lobster air tawar ini juga suka menggigit di serat-serat yang ada di bungkil sawitnya. Nah kan, langsung pada anteng makan sesaat setelah masuk jaring. Kami juga sebetulnya cerdik, Tan. Kami bisa menemukan pintu masuk dan menerobos ke dalam jaring. Walaupun kakiku banyak, berjalan memanjat jaring begini bukan hal yang sulit. Tapi ya begitu, kalau sudah asik makan, aku jadi keterusan. Nah, terjawab teman. Jadi lobster air tawar akan makan dari malam hingga pagi hari. Nanti paman nelayan akan menjemput keranjang jaringnya dan mengangkat dengan cepat. Sehingga lobster di dalamnya tidak sempat kabur. Tapi kami juga seringkali lolos dari jebatan, Tan. Kalau sudah kenyang, biasanya kami akan meninggalkan makanannya. Dan mencoba mencari jalan keluar. Nah, kayak sekarang ini nih. Mumpung ada jaring yang bolong, aku jadi bisa menyelinap keluar. Hahaha, kalau sudah keluar dari situ, aku biasanya akan bersembunyi ke sarangku. Bisa di celah kebatuan atau di rumput lamun ini, Tan. Wah, kalau lihat hasil panennya segini banyak, gak kebayang sob di bawah denau kerinci ini ada sebanyak apa teman-temanmu. Wah, ya jelas banyak, Tan. Lihat saja nih telur-telur yang dibawa seekor induk. Bisa mencapai 600 hingga 100 butir. Oh, begitu sob. Pantes saja. Paman nelayan kalau dapat induk yang sedang membawa telur, langsung dipisahkan dan dilepas kembali ke alam. Pasti untuk tujuan yang baik, teman. Biar jumlah lobster di danau ini tetap selalu ada. Tapi kami harus hidup di lingkungan yang bersih dan banyak makanan. Kami akan mati kalau airnya tercemar dan kurang oksigen. Tuh, dengerin ya teman. Makanya kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga air tempat mereka hidup. Jangan buang sampah atau limbah sembarangan. Saat dipanen, lobster-lobster air tawar ini akan dibisahkan berdasarkan ukuran teman. Jadi nanti akan dijual dengan harga yang berbeda. Untuk yang masih kecil, biasanya akan dibisahkan dulu di kerambang atau kolom seperti ini. Sayang kan kalau masih kecil juga dagingnya belum banyak. Hei, hei, hentikan! Kenapa harus pakai ribut-ribut berkelahi sih? Damai aja gitu lho, damai! Kami memang punya neluri bertarung, Tan. Biasanya kami begini untuk membuktikan siapa yang terkuat. Kami akan beradu capit dan berusaha memukul mundur lawan. Tapi kekuatan capit kami jangan dianggap spele. Capit ini bahkan bisa memutuskan capit lawan. Kalau sudah kalah, lawan biasanya akan mundur kabur meninggalkan wilayah sang pemenang. Tapi meski sudah putus, capit kami bisa tumbuh lagi. Seperti ekor kadal, bagian tubuhku bisa tumbuh kembali perlahan. Makanya kalau dilihat-lihat, banyak kan capit teman-temanku ini yang besar sebelah? Itu artinya capit ini pernah putus dan sudah tumbuh kembali. Nantinya kedua capit ini akan sama besar setelah beberapa kali berganti cangkang. Capitku ini juga sebetulnya tajam dan bisa memotong seperti gunting. Kalau gak percaya, coba sini aku buktikan. Oke sob, kali ini Agen Hotan sudah menyiapkan cabai untuk jadi bukti ketajaman capitmu. Merkibu, mari kita buktikan. Wah, benar saja. Langsung terpotong dengan mudahnya teman. Memang cabai tidak sekeras kayu, tapi cara si lobster memotongnya persis seperti gunting tajam. Wah, kalau begini sih harus hati-hati memegang kamu sob. Gak mau kan salah pegang jadi terluka? Makanya Tan, luar biasa kan capitku. Walaupun lenganku terlihat kurus, tapi ototku ini menyimpan tenaga yang besar. Begitu pula dengan kepakan ekorku. Sekali mengepak, aku bisa kabur menjauh dari bahaya. Ya deh iya sob, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!